Untuk menjadi peternak ayam kampung perlu adanya analisa dan perhitungan yang matang Sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam peternak, salam sukses Berjumpa kembali dengan channel Bantir Afam Untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan Pemeliharaan ataupun manajemen DOC umur 1 hari sampai 1 minggu Jadi setelah kita mengondisikan kandang dalam kondisi yang hangat Dengan suhu antara 33 sampai 35 derajat Langkah berikutnya adalah vaksin yang kedua Ini biasanya kita berikan saat DOC berumur 4 hari Vaksin yang akan kita berikan selanjutnya yaitu vaksin Medivac Gumboro A Jadi Gumboro ini ada 2 Gumboro A dan Gumboro B Kalau pada usia 4 sampai 1 minggu maksimal ini kita berikan Medivac Gumboro A Sistem pemberian vaksin ini bisa secara individual jadi 1 ayam kita pegang kemudian kita teteskan kembali Atau secara masal yaitu melalui air minum Melalui air minum Kalau kita melalui air minum ini beberapa keuntungan yang akan kita peroleh Di antaranya bahwa dengan memberikan vaksin secara masal ini membutuhkan waktu yang relatif singkat Namun tidak meninggalkan hal-hal yang perlu kita persiapkan yaitu dengan memuasakan ayam DOC Itu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam Kemudian air minum betul-betul yang steril, bersih Tidak mengandung kaporit, kemudian kimia Atau yang paling ngereskan adalah disinfektan Sehingga fungsi dengan Medivac Gumboro ini akan maksimal Kemudian dengan vaksin Medivac Gumboro dengan populasi mempunyai 100 ekor Ini kita berikan, kita campurkan vaksin kemudian sebagai pelarut Kemudian air itu bisa ditambahkan dengan susu yang membantu menceremikan air minum Sehingga nanti pelaksanaannya bisa maksimal Kemudian hasil yang dihasilkan juga maksimal Air yang sudah kita beri vaksin ini dimaksimalkan, diusahakan Bisa diminum oleh DOC itu maksimal 1,5 jam Kalau lebih dari itu segera diambil kemudian kita bersihkan Tempat air minum dan lain-lainnya itu kita bersihkan Sehingga tidak menjadikan itu sebagai sumber penyakit untuk ayam itu sendiri Jadi yang paling penting adalah itu langkah-langkah dalam kita menangani DOC sampai usia 1 minggu Yaitu yang paling utama adalah vaksin Kemudian kebutuhan pakan, protein tinggi Yang ini yang kita butuhkan Sehingga nanti di hari ke-7 atau mulai memasuki minggu ke-2 Ini sudah kita bisa memanajemen Untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu diperlukan Antara lain panas, panas listrik ini bisa kita kurangi Kemudian pakan yang tadi membutuhkan protein tinggi Antara 20 sampai 22 persen Ini sudah mulai kita kondisikan agak kita turunkan Kebutuhan proteinnya Yaitu maksimal bisa sekitar 20 persen Ini tinggal para peternak Untuk bagaimana simulasikan kebutuhan pakan itu Dari sini-sini para peternak Yang paling utama adalah kita menjaga kondisi ayam tetap fit Kemudian nyaman di kandang selama belum usia 1 minggu Jadi kalau kita hitung-hitung, kita kalkulasi Pemeliharaan atau penmanajemen ayam DOC Sampai umur 1 minggu, minggu pertama Ini para peternak bisa menghitung Kalau kebutuhan pakan ini kurang lebih 5 gram sampai 7 gram per ekor Kalau kita punya populitas ayam kampung itu 100 ekor Kita mudahkan per 100 ekor Berarti kita akan menyiapkan pakan atau membutuhkan pakan sampai umur minggu pertama Itu 7 gram Kita kalikan 100 ekor sama dengan 700 gram Kita kalikan untuk kebutuhan 1 minggu Yaitu 6 hari Kurang lebih kita menyiapkan sekitar 4 sampai 5 kilogram Kalau harga sekarang yang pakan yang sudah komplit Bukan pakan racian Kita Kumpamakan harga per kilogramnya 8 ribu Berarti kita mengeluarkan biaya pakan sampai umur 6 hari kurang lebih 40 ribu rupiah Ditambah tadi vaksin Medivac ND dan Medivac Gumboro Kurang lebih sekitar 40 ribu rupiah Kemudian vitamin Vitamin yang kapasitas kecil kurang lebih Harga di toko itu kurang lebih Kalau di Jawa Tengah kurang 20 ribu rupiah Sehingga biaya kalkulasi untuk kebutuhan pakan, minum, dan vaksin sampai umur 6 hari kurang lebih sekitar 100 ribu rupiah Belum kita hitung dengan biaya listrik sama biaya tenaga kerja Sehingga Nanti kita sebagai peternak Semua biaya terkecil apapun harus kita hitung dan kita sebagai biaya pengeluaran Sehingga Kita bisa mengontrol kebutuhan ataupun pengeluaran dari Ubudidaya peternak ayam kampung ini Demikianlah teman-teman para peternak Terutama peternak pemula, peternak pemuda Yang nantinya akan terus membangkitkan peternakan ini Sehingga nanti bahwa ayam kampung ini bisa menjadikan tuan rumah di negeri kita sendiri Kemudian kesehatan masyarakat Yang pada saat ini masih perlu membutuhkan nutrisi ataupun daging yang bersumber dari ayam kampung Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan pemeliharaan manajemen ayam DOC ataupun anak ayam yang sudah berumur satu minggu Bagaimana triknya untuk lebih irit, lebih ekonomis Dan bisa memberikan keuntungan bagi para peternak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!